Intro Hai semuanya, welcome back to my channel The Sims 4 Dunia Hayalan Putri Sims So, I hope you're having a really awesome day And today, kita akan menikmati lagi The Sims 4 Indonesia Barang sama aku di Current Time Challenge Video collab aku bareng sama kakak Nanet Dan gamers, so pastikan kalian cek video mereka juga ya teman-teman Jangan sampai ketinggalan, oke Dan disini si Ariella lagi happy banget Mau tau gak kenapa, oke aku kasih tau aja langsung Dan ceritanya si Ariella itu jadi proper celebrity Yang dimana dia dapet bintang 4 sebagai orang terkenal Karena dia kan kerja jadi freelance gitu kan Nah, jadi karena dia hasil kerja dia tuh bagus gitu Jadi dia tuh terkenal gitu loh teman-teman Dan dia udah dapet bintang 4 dong Aku kayak, what? Keren banget kan si Ariella Oh iya, dan by the way teman-teman Disini aku tadi abis makeoverin kamarnya Eh kamar dong maksudnya rumahnya Ariella Abis aku makeover Jadi aku tambahin lahan di atas Jadi kayak aku tingkatin gitu loh rumahnya tuh Gimana menurut kalian? Apakah kalian suka sama penampilan rumahnya Ariella? Jadi kayak makin gede kan gitu Tapi emang kecil Tapi jadi kayak gede aja gitu kan Lahannya kecil Tapi rumahnya gede gitu Apa sih belibet banget Ya ampun aku ngomongnya Nah jadi disini aku juga tambahin bunga-bunga Di jendela-jendelanya Biar kayak apa ya Kayak alam-alam gitu loh Makin kayak cute Kayak rumah-rumah princess gitu kan Oke Jadi disini ada kakak Aleta dong Oh my god Aku pengen ajak kakak Aleta masuk Tapi aku takut kakak Aleta ngeliat baby kita Jadi aku mohon maaf banget ya kak Aku gak bisa ajak kakak masuk ke dalam Dikarenakan aku takut kakaknya denger nanti ada suara bayi gitu Oh iya Dan by the way disini aku pengen house tour sebentar Tuh jadi disini ya teman-teman yang tadinya kamar untuk baby Aku ubah jadi kayak koridor gitu loh Jadi kayak disini pas masuk ada tempat kerjanya Ariella Tuh aku pindahin meja kerjanya Ariella disini Dan disini ada tangga naik ke atas Nah di tangga naik ke atas ini Itu di atasnya itu ada beberapa kamar Kayak disini masih kosong sih Belum aku dekor Karena aku pengen ngedekornya waktu record aja Nah jadi aku kayak tambahin beberapa ruangan kosong Yang dimana nanti aku bakal nyewa Apa sih namanya itu Ya ampun aku lupa dong Nyewa pelayan teman-teman Dan aku akan taro dia tinggal disini Gitu kamarnya nanti Karena kalian ada yang request katanya Kak sewa itu aja Butler aja Kata kalian kayak gitu Oke jadi nanti aku bakal sewa Butler Terus disini ada kamar baby Untuk anaknya si Ariella Si Emily Tuh dia lagi bobo dong Dan aku belum dekor Karena aku masih bingung ya Mau dekor kayak gimana Karena si Emily itu Ceritanya besok udah mau ulang tahun Jadi ya mau gak mau Aku gak usah dekor lah Kayak ngabisin uang aja jadinya ya kan Oke banyak banget yang kalian bilang Katanya Kak kasih tau Fris aja Tentang anaknya Ariella Kan itu bukan kesalahan Ariella Nah aku takutnya teman-teman Kalau aku kasih tau Nanti Fris kayak bilang Kenapa gak kasih tau dari awal kan Kenapa baru kasih tau ketika Anaknya udah lahir Aku takutnya Fris nanti mikir kayak Why baru sekarang gitu loh Gak dari kemarin Takutnya dia mikir Ariella bohong gitu kan Takutnya dia mikir Ariella kayak Selingkuh I don't know lah gitu Dan by the way disini Ariella Udah mesen Butler Dan katanya Butlernya bakal dateng Karena kalian ada yang bilang gitu kan Kak sewa Butler aja Biar Ariella gak susah ngurusin rumah Ngurusin anak Gitu kan Karena kasian Dia tinggal sendirian Oke kalau kayak gitu Kita bakal dekor sebentar deh Kamar untuk Butler Oh iya teman-teman Jadi kan kalian banyak banget tuh Yang udah kasih aku Request Saran Dan banyak banget yang udah Kasih aku komentar Dan maaf banget ya teman-teman Kalau misalnya komentarnya Belum aku bales satu-satu Tapi aku bacain Dan nanti aku bakal kasih love Satu-satu Oke Dan makasih banyak ya Yang udah selalu support aku Dan selalu kasih aku saran Sangat membantu banget teman-teman How nice of you Pokoknya kalian baik-baik banget Ya ampun Gak nyangka sih Aku ketemu sama orang-orang Sebaik-baik kalian Dan oke Disini aku bakal dekor Kamar untuk Butler Dan mungkin kamarnya Gak gede-gede banget ya Secukupnya aja Kamarnya kita buat Dan disini aku pakein Ini aja deh kayaknya Tuh Kita kasih ini Taruh disini Untuk baju-bajunya Butler kita nanti Ih kayaknya warnanya jangan yang itu deh Udah fix ini aja Biar serasi sama Pasurnya Mohon maaf ya Kalau aku ngedekor tuh kayak Kayak lama banget Karena aku tuh kayak Pengen matching gitu loh Kamarnya Jadi aku kayak harus pikirin Bener-bener Ini cocok gak ya Cocok gak Kayak gitu Oke Jadi aku juga pengen Kasih alarm Di kamarnya Butler Biar nanti dia tuh Gak kesiangan gitu kan Tuh Kayaknya yang ini deh Yang mana ya Yang ini aja tuh Biar nanti dia Kalau misalnya Bangun gak kesiangan Dan aku pengen Kasih juga ini Apa ini namanya Karpet Karpet Yang mana yang cocok Yang ini aja deh kayaknya Kayaknya Ini cocok gitu loh Kayak serasi gitu kan Untuk kamarnya Butler Tuh Terus apa lagi ya Kita kasih kayak Mungkin kita kasih TV deh di kamar dia Jadi dia gak perlu Nonton di Ruang tamu ya kan Kita mah Baik banget Ya kan Kita beliin TV Yang ini aja Kayaknya tuh Terus kita kasih kursi juga Biar dia kalau capek Bisa duduk-duduk gitu kan Oke Kursi dong Kasih kursi yang ini aja Kayaknya Pokoknya aku pengen Yang matching gitu Semuanya Tuh kan Cocok kan Jadi dia bisa nonton Di sini Dan kita kasih Beberapa tanaman juga Kita kasih yang mana ya Tanamannya Oh iya temen-temen Jadi aku tuh bingung gitu loh Kayak gimana ya Kita ngasih tau ke Fris Aku takunya kayak Fris nanti bilang kan Masa sih kamu Digituin sama Paula Roka Kenapa kamu gak ceritakan Kalau kamu cerita Aku bisa Ngelindungin kamu Aku bisa kasih pelajaran Paula Roka Tapi kenapa Kamu gak kasih tau aku gitu kan Nanti takutnya Fris bilang Dan kayak Kenapa baru sekarang Kamu bilang Ketika kamu Udah kayak gini Katanya gitu Gimana dong Kalau Fris bilang kayak gitu Gimana temen-temen Aku bingung Jadi gimana menurut kalian Aku bingung banget Aku takunya Fris gak percaya gitu Jadi ya tau Apa kita bilang aja ke Fris Kalau misalnya Kita ngadopsi baby Jadi kan Fris kayak Oh ini anak adopsi Yaudah Aku bakal bantuin kamu Ngejagain dia Dan Fris kayak Gak perlu tau Kalau misalnya itu anak Aria lah Tapi jahat banget sih sebenernya Tapi Aku gimana ya Aku takutnya Fris gak percaya gitu loh Temen-temen Kalau misalnya kita bilang Kalau misalnya Itu Adalah anak Aria lah Kayak sakit banget gak sih rasanya Kalau misalnya jadi Fris kayak Waaay Baru kasih tau sekarang Aria lah Kamu tuh pacar aku gitu kan Dan kamu baru kasih aku tau sekarang Kamu gak gak hargain aku banget sih Jadi cowok Eh jadi cewek Jadi cowok kamu gitu kan Kayak Nanti si Fris bakal Sedih banget dong Pastinya ya kan Pasti kayak Hancur banget Hatinya bakal hancur berkeping-keping Makanya aku kayak bingung gitu loh Masih kita kasih tau Kop Fris Jahat banget Kalau kita kasih tau Ya kan Oh iya Kita ngedekor Karena kita udah ada butler Jadi aku sekarang pengen dekor Ini apa sih namanya ini Tempat mandi Biar apa Biar butlernya bisa mandi disini lah Biar apa lagi dong Ya udah kita Aku pengen Kalau diatas tuh kayak Gak usah kasih kamar mandi Kayaknya ya Karena Nanti takunya kesempitan gitu loh Temen-temen Aku bingung banget Mau gimana ini bentuk toiletnya Aku speed build dulu ya temen-temen Sampai jumpa Sampai jumpa Oke temen-temen Jadi disini aku udah selesai Ngedekor kamar mandinya Dan tada Nah jadi disini ada shower Disini ada tempat pipi Terus disini tempat cuci tangannya Terus ada disini aku kasih sekat kayak gitu Dan disini ada bathtub Kayak gitu loh Nah jadi keren kan Keren gak? Keren dong Jadi kalau misalnya ada tamu Mereka bakal pakai kamar mandi ini Dan kamar mandinya keren banget Lebih keren daripada kamar mandinya si Ariella Oke jadi by the way Mana ya butlernya? Oh ini dia butlernya please cewek ya Oke butler namanya Salma Wow oke Dia itu adult ya Dia lebih tua dari Ariella Dan Gimana kalian pengen gak aku Makeoverin si Mbak Salma Karena pastinya Mbak Salma bakal Kerja lama di tempat kita Ya kan? Jadi Gimana menurut kalian? Kalian pengen gak kalau misalnya Aku Makeoverin Mbak Salma di next video Kayak gitu Kita Assign Tempat tidur ini untuk Mbak Salma Dan Oke si Ariella lagi ngelukis ya Dia tuh hobi banget Ngelukis ceritanya Dan dia udah level Jadi dia tuh udah level 10 Painting skillnya temen-temen Dan gimana nih kita lanjut lagi Ngebahas tentang Fris dan Ariella ya Kita kayak Belum kelar-kelar gitu kan Ngebahas tentang mereka berdua Yang dimana aku lagi bingung banget Kasih tau gak? Kasih tau gak? Gitu kan Kalau kasih tau Pasti aku takunya Fris Antara percaya antara enggak gitu kan Karena ya you know kan Kalau misalnya Kalau misalnya Kayak Ya wajar lah Kalau misalnya Fris gak percaya nanti Karena Pasti bakal Kenapa baru kasih tau sekarang gitu kan Kenapa gak dari kemarin Kenapa waktu Baby-nya udah lahir Baru kasih tau sekarang gitu kan Dan ini Mbak Butler-nya ya Ampun gak yabet ya Ampun Udah kayak di kerajaan aja gitu ya Rasanya Ini pertama kalinya Sims aku ada Butler di rumah ya kan Temen-temen For the first time Nah jadi Kita bisa ngapain aja sama Mbak Butler Kita kenalan dulu dong Masa kita gak kenalan Oh dia baca buku Oke gak apa-apa Oh kita udah kenal ternyata Oke kita aksebal deh Kayak Apa kabar? Ya ampun udah lama ya Sampai sini Ya ampun maaf ya Tadi lagi ngurusin baby Gitu kan Dan Kalau Oh ya lanjut lagi ke Fris dan Ariela Dan kayak kita tuh Kalau bilang ke Fris tentang Bayinya Ariela Gimana kalau misalnya kita bilang Kayak Kali itu tuh Kita adopt si anak Kayak gitu Kayak Kalau misalnya itu adalah Anaknya dia sama Paula Roca Yang Yang Dilakukan Karena Paula Roca Seperti itu ya kan Karena dia brengsi ya kan Tapi kalau untuk sekarang Si Ariela bener-bener gak sanggup Untuk ngasih tau Fris temen-temen Karena dia takut Frisnya Tidak percaya Jadi lebih baik gimana Kita kasih tau Kalau misalnya anaknya Itu anak adopt si dulu Terus nanti kalau Ariela udah Siap Baru deh Kita Kasih tau ke Fris Kalau misalnya itu adalah Anaknya Ariela Dan Paula Roca Gimana temen-temen Kita kasih tau Kayak gitu dulu Atau gimana Oh ya by the way Aku pengen Kamar ini kita Lock dulu Untuk semuanya But Ariela Jadi cuma Ariela Yang bisa masuk ke kamar Anaknya Kayak gitu Dan by the way Si Kitty Ya mohon maaf banget Dia itu suka banget Keluyuran temen-temen Padahal rumahnya Udah dikunci sama Ariela Masih aja bisa dia Keluyuran Gak ngerti lagi By the way Disini ada kakak Aleta Dan dia tiba-tiba Mainin laptop kita Ya udah gak apa-apa Dan by the way Gimana temen-temen Apakah kalian setuju Sama Pemikiran aku Yang bakal Ngasih tau ke Fris Kalau misalnya Emily itu adalah Anak adopsi Ariela Gimana menurut kalian Temen-temen Tapi nanti kita bakal Tetep kasih tau gitu loh Kalau misalnya Ariela udah siap Entah kapan siapnya Gitu kan Tapi By the way Disini Mbak Butler Mbak Salma Tolong dong Kita bisa ngapain aja Sama Mbak Salma Butler Kita bisa visitor Apa ya Ignore front door Ya kita ignore aja Kalau misalnya ada tamu Kita kayak Udah gak usah diurusin Gitu ya Kita ignorin aja Karena si Ariela Emang orangnya Gak suka rame-rame Gitu kan Salma Tolong dong Cook family meal Gitu kan Karena Ya kita pengen Cicipin masakan Butler kita Idi Keren banget dong Kita kayak Celing 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 Kayak gitu kan Ya udah Oh iya Aku juga pengen Kita Mungkin kita Kita bermanja-manja Dulu yuk Kita Pakai masker dulu Karena si Ariela Lagi happy banget Gitu loh Liat dong Cara jalan Ariela Udah berubah banget Sekarang Karena dia udah Jadi Orang terkenal Dan dia punya Bintang 4 Dan dia kayak Sekarang Kayak gitu banget Jalannya Sombong banget Dan Disini kita dapet Telepon dari orang Yang gak dikenal Katanya I saw what you did last week Oh Oh my god Serius Emang apa yang aku lakukan Katanya Aku melihat Apa yang kamu lakukan Minggu kemarin Katanya I was there Aku disana Katanya I saw everything Aku melihat semuanya You are in big trouble Missy Oh my god Katanya Kamu lagi dalam Masalah besar Missy Katanya kayak gitu What Dia maksudnya Ngeliat apa nih Dia ngeliat Kejadian Ariela sama Paula Roka Atau gimana Karena kan Kejadian yang aneh Dalam hidup Ariela cuma Kejadian dia sama Paula Roka Di malam itu ya kan Temen-temen Hmm Aneh banget sih Tapi mungkin kita Wait Kita jawab apa ya Kita jawab Wait Who is this Gitu kan Tunggu Siapa ini Terus katanya Hahaha You just got prank Hmm Diprank dong kitanya Siapa sih yang ngeprank Please deh Please deh Johnny Yang gak tau Gak tau Dia dapet nomor kita Dari siapa juga Gitu kan Oh my baby Is crying Oh Anak kita nangis Di saat yang Tidak tepat Kita nyel Lagi Santai Oke Bentar Your superhero Akan segera datang My baby Jangan nangis ya Jadi Anaknya si Ariela tuh Cengeng banget Temen-temen Jadi Aku pusing juga ya Kita sewa nani Atau gimana nih Oh iya Oh iya Temen-temen Kalau misalnya kalian setuju Sama Pemikiran aku Yang bakal ngasih tau Freeze Kalau misalnya Oh Baru aja aku sebut Freeze Freeze nya udah Nelfon Dan dia kayak Katanya Hey I heard you become friends With Salma Katanya kayak Hey Ariela Aku denger-dengar Kamu punya battler baru ya Namanya Salma Terus kamu sekarang Udah deket gitu kan Sama battler kamu Dia katanya Baik loh orangnya Ya ampun Freeze Dia baik banget Mungkin si battler Mungkin kayak Itu ya Mungkin dia kayak Sebarin ke sosial media Dia kayak Guys aku kerja Di rumahnya Ariela Si artis Papan atas itu loh Dan Dia tuh baik banget Aku sekarang udah jadi Temen baik sama dia Mungkin kayak gitu kan Sejadi gak sih Terus Freeze ngeliat gitu kan Ada di sosial media Berita tentang Ariela Punya battler baru Terus dia kayak Pengen ngechat Si Ariela gitu kan Karena dia tuh kayak Bingung gitu loh Si Freeze tuh dari kemarin Kayak Ngasih SMS terus Ke Ariela Kayak Ariela Aku pengen main ke rumah kamu ya Boleh gak Terus katanya Ariela Jangan dulu ya Aku gak bisa Gitu loh Karena ada problem Terus di Freeze kayak Yaudah kita SMS-an terus Tapi ya Kabar-kabaran terus Oke Kita bakal sapa dulu Kakak Aletak Ask about day Oh iya by the way Disini kan ada Pintu Di kamar mandinya Ariela Nah disini nanti Di belakang pintu ini Bakal aku jadiin Tempat kayak Laundry room Kayak gitu loh Temen-temen Jadi makanya Aku kasih sekat Kayak gitu Jadi nanti mungkin di next video Aku bakal bikin Laundry roomnya Biar nanti Batlernya bisa Nyuci baju Gitu kan Jadi kita gak usah Laundry terus Karena mahal Bro Dan disini Aku pengen makan dulu deh Si Ariela Kayaknya lapar Kayaknya I don't know Tapi Kita makan aja lah Karena si Ariela Lagi happy banget Jadi bawahnya pengen makan Aja Oh iya kakak Aletak mau pulang ya Oh iya udah hati-hati Bye-bye Dan Mbak Butler Dan Mbak Butler nya Ya ampun Dia udah kayak satpam aja dong Oh iya abis berantem sama siapa Mohon maaf Mohon maaf Mbak Butler Abis berantem sama siapa Mukanya bonyok dong Mbak Salma Oh kasian sekali ya Tau jangan-jangan tadi ada Mau yang maling Gitu ya Jadi dia kayak Melarang maling itu Untuk maling Gimana ceritanya Melarang maling untuk maling dong Jadi ya udah Mbak Salma Mbak Mbak Salmon dong Aku mau bilang Mbak Salmon Please deh Ini Mbak Salma ya Bukan Mbak Salmon Jadi Mbak Salma Tuh Ya Mbak Salma tuh kayak Oh my god Mbak Rajin banget deh Tapi dia kalau gak ada kerjaan Dia kayak baca buku gitu Ya kan Gimana kalau kalian pengen aku Makeoverin Mbak Salma di next video Kita bakal makeoverin Sekalian kita makeoverin si Ariela Karena kalian ada yang bilang katanya Kak makeoverin si Ariela dong Si Ariela kan udah punya baby Dia harus kayak lebih dewasa Dia sekarang masih kayak Gadis banget gitu loh Ya emang masih gadis seharusnya ya kan Teman-teman Karena si Ariela ceritanya Masih umur 21 tahun Dan Dia gak tau kalau misalnya Nasib dia bakal Kayak gini Ya mohon maaf ya Jadi gimana Kalau kalian setuju Terus di kolom komentar Dan kalau kalian setuju Tentang Rencana aku yang pengen Ngasih tau freeze Kalau misalnya Si baby Emily adalah Anak adopsi Kalian terus di kolom komentar ya teman-teman Aku tau itu jahat banget Tapi mau gak mau ya Karena kayak Aku takut gitu loh Takutnya freeze kayak Ya kita kan gak bisa nebak orang gitu kan Kalau kalian setuju Kalian tulis di kolom komentar Jadi kan nanti kita Kasih taunya Kalau Ariela udah siap aja Karena sekarang Ariela belum siap gitu loh Kalau misalnya freeze tau Itu Adalah anak dia sama cowok lain Takutnya freeze nanti kecewa gitu kan Dan Si Ariela sengaja Taruh lukisannya disini Karena kenapa? Karena biar nanti Kalau misalnya Baby Emily nangis Dia bisa langsung Itu loh Kayak langsung Apa sih Ngurusin baby Emily Kayak gitu Jadi gak perlu naik turun tangga Naik turun tangga Karena kan Di episode-episode sebelumnya Ariela selalu ngelukis di halaman belakang Tapi ribet gitu kan Karena babynya Sekarang punya kamar di atas By the way Ini si Koko Kok jadi kayak gini? Aku baru notice dong No Oh my god si Koko What happened with you? No Tanaman kou kita Temen-temen Kenapa dia bisa seperti ini? Dia layu gitu ya kali Jadinya dia kayak gini Padahal dia lucu banget kan Walaupun dia serem gitu No Kou Kenapa bisa kayak gini? Ya sedih banget Eh Tuh kan si Emily Udah mulai rewel Jadi kalau tengah malam Selalu rewel Gak tau kenapa Mungkin lapar gitu ya Kita susuin dulu Tuh Jadi kalau misalnya si Ariela Ngelukis di atas kan Kayak susah Eh kayak susah dong Kayak mudah gitu kan Jadi Eh iya Mbak Butler Boleh bobo sana Silahkan bobo ya Mbak Butler Tuh Kita suruh Mbak Butlernya Bobo dulu Temen-temen Mana ya Oh ini Go to sleep Oke Silahkan bobo Karena Mbak Butlernya Udah kecapean kayaknya Dia tadi abis ngelawan Mencuri Jadinya dia babak belur Kayak gitu loh Ya ampun Dia sekalian Butler Sekalian Satpam kita juga Ceritanya kayak gitu ya Baik banget loh Oke Kita lanjutin lagi Lukisannya Ampun Baby Emily nangis lagi Dia ngompol Dia kalau udah Disusuin Pasti ujung-ujungnya ngompol Kayak gitu Mulu ya kan Udah jangan nangis dong Baby Kecil Ya Oke Dan Enak banget gak sih Ruang kerjanya Aria Itu kayak sekarang Dia bisa kayak Sambil kerja Sambil ngeliatin Pemandangan di luar Kayak gitu kan Seru banget kan Jadi kayak Wow Kayak gitu kan tuh Cantik banget Pemandangannya Ya kan Sekalian kerja Bisa sambil ngeliatin Pemandangan Dan disini ada Fotonya Fris ya Lukisan Aria Kayak gitu Ya karena emang Si Aria Cinta banget Sama si Fris Makanya dia gak Sanggup Kalau misalnya Nanti si Fris Bakal kecewa Sama dia gitu Makanya dia kayak Gimana ya Gimana Kalian bantuin Aria lah ya Temen-temen Kalian setuju gak Kalau Aria lah bilang dulu Ke Fris Kalau misalnya itu Anak adopsi Aria lah kayak Masih sanggup gitu Karena si Fris Bakal gak terlalu Kecewa kan Sama dia Tapi kalau Aria lah Jujur dia kayak Gak sanggup Untuk kehilangan Fris Karena kita gak tau kan Apa yang bakal dilakukan Oleh Fris Kulis di kolom komentar Temen-temen Oke Dan mungkin episode kali ini Sampai disini dulu Jadi si Aria lah Sekarang Lagi pengen Kerja dulu Ya kan Mumpung si baby Emily Lagi gak rewel So Jadi jangan lupa Beri like Comment Dan subscribe Dan share juga videonya Ke temen-temen kalian Dan kita lanjut lagi Di next video Jangan lupa Untuk stay tune terus ya Karena Ini bakal makin ribet Ceritanya Oke Dan Sampai jumpa di next video Bye-bye Bye-bye selamat menikmati